Kalau gue dibilang pro, enggak pronya di tengah-tengah Biar bagaimanapun, walaupun gue tidak akrab-akrab banget sama Ayu Ting Ting Tapi, apa? Ayu Ting Ting Kenapa Ayu Ting Ting? Iya, Niki pro sama Ayu Ting Ting di tengah banyaknya netizen Iya, yang melalui petisi-petisi itu Kalau gue dibilang pro, enggak pronya di tengah-tengah Biar bagaimanapun, walaupun gue tidak akrab-akrab banget sama Ayu Ting Ting Tapi, apa? 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 Apa saya gini? Apa, Yol Apa ya? Kalian itu siapa sih bisa bikin petisi-petisi untuk artis? Tidak ada di TV atau enggak? Emang ruginya, rugi keuntungan kalian itu apa? Kalau bisa bikin kalian semua yang menantang-tenangani petisi Sampai Ayu tidak ada di TV, untungnya buat kalian apa? Kalian bisa jadi kaya Kalian bisa dapat banyak uang Kalian bisa dapat pendudukan Enggak Yang jadi gembal tetap gembel Yang enggak punya pekerjaan tetap pengangguran Jadi, apa manfaatnya? Gitu Nah, kenapa gue bisa bilang Ayu Ting Ting? Karena kalau yang dibully dia Dia seorang Tanpa anaknya dibawa-bawa Gue akan diam Begitupun dengan diri gue Gue kalau dibully Nikita Mirzani lontek Nikita Mirzani ini Bodoh amat Ya Tapi kalau udah masuk ke ranah-anak Gue cari kemana aja Nah, begitu pun dengan terjadinya Ayu Ting Ting Ayu Ting Ting ini kan kebanyakan yang dibully Bilkisnya Sampai gue ada Gue baca Dia bilang Bilkis sudah enggak perawan Bilkis sudah enggak begini Kasian gitu loh Cukup lah Kalau lo benci sama ibunya Cukup benci ibunya Anak itu tidak pernah memilih Dilahirkan dari rahim siapa Jadi, jangan pernah bawa anak-anak Di permasalahan orang dewasa Itu aja Kenapa gue sekarang akhirnya Berdiri tegak untuk Ayu Ting Ting Ya, karena itu Hatersnya kurang ajar Untung itu Hatersnya Ayu Ting Ting Coba itu hatersnya Kalau gak gue pintas Ke bapak-bapak remanya gue hajar Kalau gue begitu Berarti masalah bapaknya Tidak bisa mendidik Anaknya secara baik Gitu Dengan orang tuanya Yang Ayu Ting Ting Terbang juga Oh, kalau gue bukan lagi Gue terbang Gue bawa ke Jakarta Gue diemin di rumah gue Sampai anaknya dateng Kalau gue Karena ini masalahnya Udah anak ya Kalau anak jangan main-main Gitu Jadi Apa yang dilakukan Ayu Ting Ting Itu wajar Itu normal Itu kekecewaan Seseorang orang tua Yang sudah membesarkan anaknya Tapi ternyata digituin Apalagi cucunya Gitu Jadi kan harus pinter lah Sebagai netizen Kalau lo benci Gara-gara Ayu Mungkin pernah buat salah Yang dibilang katanya Ayu Sama ini Sama itu Segala macem Itu sudah masa lalu Itu masa lalu Sudah 3-4 tahun yang lalu Sudah lupakan Dijemput paksa Kepolisian Karena memang sudah jadi tersangka Pertama gue tahu Kasusnya Yang sama Kartika kan Ya itu adalah Resiko Dari segala perbuatan Yang kita lakukan Sama begitu pun dengan gue Ketika misalkan gue buat salah Dan udah jelas Kesalahannya Gue harus dijemput polisi Atau gimana Itu resiko gitu Tapi kalau gue Tidak pernah salah Atau tidak pernah Melakukan Sebagaimana yang pasal-pasal itu Lantunkan Ya gue akan Lawan Ya dokter Richard harus Mempertanggungjawabkan Omongannya Kan dia lumayan tuh Di Youtube Pedus banget Ngomongnya Jadi wajar ya nih Jadi wajar Terima kasih